Pemirsa, guna peningkatan kualitas, Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari menggelar seleksi komprehensif terhadap calon mahasiswa baru, termasuk FKIP lewat psikotest untuk pemetaan kompetensi sebagai bahan pengembangan bakat dan minat mahasiswa. Dengan serius, para peserta menjawab satu demi satu soal saat psikotest calon mahasiswa baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari minggu 1 Juli kemarin. Ada 111 peserta yang mengikuti ujian masuk gelombang pertama, guna bisa lolos di empat program studi yang diminati, yakni pendidikan kimia, olahraga, bahasa Inggris, bimbingan, dan konseling. Semuanya dites langsung oleh tim dosen dari Prodi BK, guna mengukur kompetensi calon mahasiswa baru agar bisa dikembangkan optimal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Di antaranya adalah melihat aspek intelijensi, motivasi belajar, kepribadian, dan kekuatan adaptasi terhadap lingkungan. Sehingga lewat cara ini, diharapkan memperkuat kualitas alumni guna peningkatan kualitas perguruan tinggi. Ketujuan psikotest di sini adalah proses seleksi yang pertama, kemudian di sini adalah mengukur kompetensi seluruh gambaran yang diharapkan nanti melihat gambaran atau profil dari calon-calon mahasiswa baru kita. Di situ kita akan melihat kompetensinya sesuai atau tidak dengan minat atau bakat yang nanti disertukan. Psikotest tahap 2 akan kembali dilakukan menjelang daftar ulang calon mahasiswa baru sebagai seleksi komprehensif yang dilakukan UNISCA di tahun perkuliahan 2018 dan 2019. Ahmad Ihsan, Banjar TV Ketujuan Pahit Ketujuan Pahit